Oke, ini yang bu. Mangkoknya seperti ini bukan bu atau mangkok besar? Mangkok yang biasa, Catherine bukan sih? Wow, mangkok besar. Wow, itu mangkok itu ya, mangkok Indomila ya? Mangkok basok. Nah, itu pertanyaan saya kemarin. Jadi, bilangnya malah diet apa-apa. Ya udah saya, saya pakai satu mangkok. Biasa saya makan. Ada di fotonya, bukuran mangkoknya sih. Di foto pas mau masak. Bagaimana nih? Gak apa-apa. Ibu semangkok berapa? Saya, setelah saya bersih, saya timbang ada 750 gram. Jadi, saya semuanya pakai gulanya 90, eh gulanya 60, Garamnya 90, air tajinnya 1 liter setengah. Sahunya berapa? 7,5? 7,5. Oke, oke. Jadi, saya bagi. Abis, saya lupa kemarin saya rendeng terus ngaituin bawahnya agak jelek, daunnya saya ogah. Daunnya begini bisa dipakai gak? Daunnya begini nih. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Gak cantik lah ya. Iya. Gila. Oh, sawinya udah siap juga. Siapa lagi nih? Kayak sawinya besar ya. Seember. Itu cepet habis dong, basrit. Segitu juga. Setelah yang cepet basrit itu. Sekali masak aja, berapa? Ya ampun, itu yang udah jadi. Ya, ini. Wah. Ini sekimau ini. Sekimau. Ini sekimau. Maaf. Kayaknya itu dikirim ke Pamulang, street. Dikirim ke Pamulang. Tadi saya beliin bu Lusti. Jadinya ini ya. Jadinya ini. Bener ya. Tuh, masak pake ikan ya mbak? Masaknya pake ikan ya? Ya. Masak pake ikan ya? Oke, ikan durame. Ya, durame sama sawi. Pake tahu. Terkasih resepnya dong. Kalau resep ibu-ibu paling pintar lah. Kalau saya, jujurlah. Jadi saya bisanya ini baru. Saya belajar masak tuh gara-gara Corona. Tadinya nggak pernah di dapet. Mbak Bena ya, saya baca. Mbak Bena ya... Kenapa? Mbak. Mbak. Itu nggak? Mbak Bena ya, saya kasih lihat. Mbak. Panganannya sudah rata pulang. Masak. 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 Masak juga. Masak. Masak juga. Panganannya sudah ada. Masak juga. udah siap ya air tajin gue Lila udah siap ya oh banyak ya kalau Bu Lila sama Bu Meliana nih pasti udah paling cepat kalau Bu Lila aku nggak pernah liat kalau Bu Lila aku nggak pernah liat udah enak mah udah berhenti dia eh sampai siapin tuh ininya jenis sel 2 liter setengah luar biasa keren setengahnya agak encer apa-apa kan ya apa-apa Bu apa-apa 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 abis ini ya abis ini setelah ibu-ibu pada posting foto sayur rasinnya terus nanti malamnya fotonya lauknya tuh beda-beda tuh beda nih sama nugget kalau nugget kan nugget semua ini nanti ada yang masak sotikan ada yang masak tumis tahu siap-siap lapar deh malam ini eh nggak ya Mbak nggak malam ini ya Mbak itu berapa hari Mbak berapa hari sampai jadi sayur rasin 5 hari ya tidak tidak sampai 5 tidak sampai 5 oh berarti 5 hari lagi 5 hari lagi tuh aduh godaan datang Mbak Mega udah siap belum? aku nemenin aja di zoom dulu aduh saya kok masih ngebeli laporan Mbak aduh nanti ini aja beli produknya ibu-ibu aja deh aduh yang pasti yang beli udah siap ya yang beli udah siap nih saya juga ikutan beli ya urusannya nggak jauh dari laporan masalahnya iya udah lupa ibu-ibu laporan omset ngomong-ngomong nih ya May May jualan ciloknya luar biasa iya ibu cilok mana ibu cilok nih dia kerja wah Bu Meli sudah siap iya nih kok kok gambar aku nggak ada diambil kucing ibu-ibu ini aku sedikit informasi kalau jadi ini nanti tanggal 21 sampai tanggal 25 itu rencananya kita mau ngadain bazar online bazar online itu nanti jualnya produknya si sepria semua dari kraft, pembelan makanan nah kalau ibu-ibu yang kemarin udah ikut bazar kita mau ngadain yang live selama 5 hari turut-turut rencananya 12 jam non-stop masarin produk sentra kria dan produknya tepi nanti dan kalau misalnya disetuju ini nanti rencana kita mau ada sepria juga jadi produk ibu-ibu tetap dibayar dengan harga yang kita jual lebih murah supaya laku itu nah aku tadi baru selesai ngerjain reportnya reportnya untuk sentra kria nih nah banget gokil emak-emak rumpin ternyata nih sampai di bulan Agustus Agustus tahun 2020 penjualan ibu-ibu rumpin 207.933.500 wow keren mantap gila ya ibu-ibu ini jualan apa aja ya gue bingung bener-bener aku bingung nih iya makanya kemarin kemarin juga dari produknya RPM itu rumah pintar menyapa kan ibu-ibu ada yang nitip ada yang jualan ini nih kaki naga ada yang jualan nugget ada yang jualan chicken stick ya chicken stick terus ada yang jualan sabun segala macem kurang lebih dapet omset sekitar hampir 5 juta deh kayaknya penjualannya tuh selama 2 hari lho makanya jangan sampai kelewat nih program RPM karena RPM itu didampingin terus sama rumah pintar kalau misalnya punya produk kalau kita lagi bazar kalau kita lagi acara boleh dikirim ke rumah pintar kirim mah fotonya biar nanti kita bisa pasarin karena pasarinnya itu kemarin bentuknya lewat Instagram sama kita bikin brosur brosur itu kita bazar di kantor-kantor sinarmas yang disini jadi pembeli itu itu baru lingkupnya kemarin baru karyawan sinarmas lho belum luas jadi karyawan sinarmas lho pengantarannya juga dilakukan sama rumah pintar secara cuma-cuma jadi mereka banyak yang pesen jadi si barang itu dianterin ke rumah pintar dari rumah pintar yang drop ke masing-masing pembeli cuma-cuma cuma harus ikut terus ya jangan sampai kelolosan nih kemarin gulusti belum buat laporan gulusti jual telur asin habis terus oh ya dilaporin dong seneng lho pertama buat 50 kurang buat 80 habis wey dilaporin ya kembali ya dilaporin kembali ya kemarin telur asin itu produknya dari Bukokom dalam satu hari itu dia ngirim tuh kemarin 98 telur asin habis dalam sehari besoknya kita udah gak ada bareng terima kasih iya makanya seru ya bareng-bareng RPM makanya setelah belajar sama Mbak Astrid yang ini nanti kan banyak sesi-sesi lagi Mbak Astrid kita mau ada lanjut lagi Mbak nanti juga ada sama di bulan Oktober kembali lagi nanti Mbak Astrid yang melihat tuh gambarnya miring iya HPnya lagi nanti ini masih satu menit lagi ya kita mulai ya nanti Mbak Astrid belum belum yang tadi kenapa? wawah tidak enak gak? enak dong mbak Astrid siapa yang denger ngiler? Mbak Astrid kalau bikin saya ngerasin ini modalnya jadinya berapa Mbak? kalau kita beli di luaran nih sambil nunggu ya kalau kita beli di luaran satu ikut saya nanti halo Mbak Romania kamu mudah itu berapa belinya? aku penggemar saya nanti kalau di luaran itu harganya dari Rp2500 sampai Rp4非常的 lil. tapiLearn kecil itu berarti ukurannya segini ya Ternyata segini nih, segini tuh 2.500, kalau dibuka itu sekitar 3 lapis daun, kalau di daun dibuka itu sekitar 2.500, kalau yang agak putaran itu 4.000, ada yang jual 3.000, sedang usahannya. Dengan perhitungan seperti itu, kira-kira 1 kilo jadi berapa? Ikat atau enggak? Jadi, beratnya si sawi ini, itu nanti naik 2 kali lipat. Kalau punya 2 kilo, beratnya. Oh, gitu. Si sawi ya, nampaknya naik. Saya ingat, kalau 3 ikat itu berapa gram ya, kalau yang dipasaran. Di pasar itu enggak di gram sih, mbak. Jadi, dia hitungannya lembar. Kayaknya lembar gitu. Jadi, kalau 1 sawi itu mungkin dipotong antara, di jadikan 1 sawi. Sebenarnya, yang paling mahal itu di sawi aja sih. Kalau saya beli, mahal 20.000 sekilo, dapetnya mahal. Ada yang dapat tadi, 11.000 ya? Ada yang dapat 10.000 sekilo, itu siapa ya tadi ya? Sekilo dapet berapa? Sekilo tuh dapet berapa bonggol, mbak? Sekilo itu, ini setengah kilo, tergantung. Ini saya bonggol setengah kilo. Mama Arah mau lanjut, tapi... Berarti kurang lebih itu, anggaplah satu itu dua ya. Sengah kilo itu, jadi enam kali ya, mbak. Dikat. Apa namanya? Tergantung. Tuh kan dibagi dua tuh. Ini ya, ya ingat. Ya, anggap jadi dua ya. Dua, itu ada berapa? Jadi dua, bisa kah? Jadi dua puluh empat ribu. Sekarang sepuluh ribu. Bukan dibuat, dong, mbak. Nah, lebih itu kalau dijual, jadi sekitar dua puluh empat ribu. Masih profit, mbak. Asumsi. Yang ini. Yang ini. Yang ini, yang murah. Tapi masih masuk harganya. Tapi keuntungannya adalah, kita enggak pakai obat, kan? Karena kalau yang luar itu kan, ada yang mau obat. Ada yang enggak bersih. Kalau home itu kan, kita enggak. Di sini kita mainnya enggak pakai obat. Garis bantu nih. Enggak boleh. Ya. Nih. Saya tuh ada garis kan. Jadi ada yang panjang pakai garis. Ada yang dua garis. Ada yang dua garis. Ya. Ada yang masih mau nanya enggak nih? Sebentar kita mulai aja ya. Sambil tunggu yang lain, enggak apa-apa. Mulai aja. Ini udah ada 25 peserta semua di sini. Mbak Astrid, silakan memperkenalkan diri. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih, cari Mbak Astrid itu profesinya apa. Kenapa bisa ngajarin bikin sawi asin. Ada apa dibalik sawi asin. Silakan. Jadi, nama saya Astrid. Astrid tersebut kias. Di sosial saya sih Astrid Zopo ya. Nah, saya sendiri, background teknologi pangan. Jadi sebenarnya, saya lebih masuk ya. Untuk panganin. Tapi pasien saya sebenarnya di craft. Jadi, saya suka mencoba segala macam ya. Nah, terus, kali ini Mbak Mega nggak nyuruh saya ngajar matematika ataupun nyuruh saya bikin craft ya Mbak ya. Iya. Akhirnya di kembangin lah buku-buku kuliah saya. Nah, sawi ini kan banyak di pasaran. Sebenarnya, tidak hanya sawi pahit saja yang bisa digunakan. Jadi, segala sawi pokcoy juga bisa. Sawi putih juga bisa. Jadi, kali ini kita akan bermain fermentasi namanya. Jadi, sawi asin ini adalah salah satu bentuk pengolahan makanan. Supaya apa? Supaya awet. Karena kan sayur itu paling cepat layu ya. Ya, tapi kalau sudah siang itu kan, saya perhatiin di pasar itu, sawi itu paling banyak terbuang. Apalagi sawi asin ini kan, sawi pahit ini nggak terlalu banyak peminatnya. Bisa sampai besoknya itu dibiarkan gitu untuk sayurnya gitu kan. dan dijual lagi gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Yang sawi layu pun bisa kita manfaatkan gitu. Dengan sawi asin ini. Sawi asin ini, apa kesempatnya? Nah, nah, kesempatnya itu, dia itu ada yang namanya asam laktat itu bagus buat pencernaan. Jadi, kalau seperti minum yakut, nah, itu bakterinya itu, jenisnya itu ada di sawi asin ini. Di sawi asin ini, jadi bagus buat pencernaan. Nah, itu salah satu manfaat dari fermentasi namanya ya, sawi asin. Kalau suka nonton dracor, kimchi. Ya, kimchi. Kimchi itu, nah, itu juga, dan kimchi itu jauh lebih awet daripada sawi asin. Makanya, kalau kita nonton, piton apa itu, yang dia tahu digensung itu, tapi kalau digensung itu bisa bertahun-tahun itu awet. Karena dia sama prinsipnya, tapi dia nggak pakai air. Kalau kimchi. Nah, kalau ada yang mau belajar kimchi, ayo. Next, next. Mau, mau. Ayo. Nanti kita susun waktunya, Mas Ria. Sudah dua nih. Sudah dua nih. Mau kimchi, mau kimchi. Oke. Jadi, saya suka kimchi. Siapa yang suka kimchi? Ada yang suka kimchi. Saya suka kimchi. Kimchi itu jauh lebih enak, karena dia banyak, ininya, bumbunya. Dia pakai, ada pedes-pedes di bumbang, mbak. Dia pakai ebi. Apa sih, kecap asin teri. Dia pakai, apa namanya, bubuk cabenya itu, kalau yang korea itu jauh lebih enak. Bukan, nggak pahit. Nah, makanya kimchi itu enak sebenarnya. Dan dia tahan lama. Bisa lama sekali ini. Dibanding sawi asin. Kalau sawi asin itu, paling nggak tujuh hari itu maksimal. Nanti dia bisa busuk. Karena dia banyak mengandung air. Nah, sekarang kita lihat si sawi ya. Sawi, sawi pahit ini paling, sering nggak menemui kulut-ulut di dalamnya. Siapa yang menemui kulut di dalam sawi ini? Saya. Nah. Tadi ketemu. Nah. Iya. Dia posisinya bisa di dalam-dalam sini itu banyak sekali. Apa namanya? Ulatnya. Ulatnya. Ulatnya bersih. Itu artinya si sawi nggak pakai pesticida. Itu jauh lebih bagus sebenarnya. Jadi, dia lebih aman. Ibaratnya ulat saja makan ya. Berarti kan aman buat kita. Cuman, kita tinggal bersihkan saja. Kita buangin saja. Oke. Nah, ini yang sudah bersih. Yang sudah bersih. Ini ada beberapa tahap. Kalau kita tahap cepat sawi asinnya. Nggak pakai pelayuan. Nanti kita layuannya di air garam. Nah. Sudah dibersihkan si sawi asinnya. Nanti yang kita siapkan adalah air tajin. Nanti semangkok. Mangkoknya mana, Bu? Kita rebus dengan air garam air. Sampai dia jadinya sedikit. Lalu kita saring. Oke. Guna kan ceginnya nih. Kental. Hasilnya itu kental sekali. Ya. Kayak tajin ya. Kayak bubur ya, Mbak? Kenapa? Kayak bubur ya? Iya, kayak kayak elam ya. Kayak elam ya. Oh. Nah. Nah. Kentalnya kayak begitu. Makin Nah. Kuncinya, makin banyak nasinya, si sawi asin akan makin asum. Jadi, jangan terlalu banyak asin. Jangan terlalu sedikit juga. Nah, si air tajin ini gunanya untuk apa? Buat makanan si bakteri. Si bakteri sawi asin. Jadi, ibaratnya ya, makin, ini makanan dia, gulanya kan ini gula ya. Si bakteri makanan gula. Kalau pas makanannya, takarannya, asamnya pas. Tapi kalau kebanyakan, ibaratnya makannya banyak, ya dia asam yang dikeluarkan juga banyak. Tapi kalau semua makanan sedikit, asamnya dikeluarkan juga sedikit. Itu gak akan jadi sawi asinnya nanti. Nah, kemudian, kalau kita takar, si air tajinnya, kita bikin jadi, 2 liter. Nah, ini kan, cuma dapat 2,5 nih. Nah, kita tambahin sampai 2 liter. Nah, kemudian. Bentar, mau lagi zoom ya. Sekarang, tentang air ya. Mambat. Air itu, kuncinya adalah, garam itu 3%. Jadi, tergantung, ibu mau bikin berapa banyak nih, air itu harus bisa merendam si sawi. Jadi, kalau patokannya adalah, airnya 1 liter, garamnya, 3 sendok makan. Atau 30 gram. Punjun apa itu, Mbak? Bulannya? Hah? Sendok makannya itu, sampai punjun apa datar? Sendok makan. Sendok makan yang? Rata apa itu? Oke. nah, garamnya sendiri yang dipakai, garam kasar ya. Kenapa garam kasar? karena dia tidak mengandung iodium. Rata-rata dan besar tidak mengandung iodium. Tapi mungkin bisa jadi, ada garam yang pakai iodium, ya bisa jadi. Cara ngeceknya, dicium aja. Kalau dia nggak ada baunya, sama sekali nggak ada baunya, itu berarti nggak ada iodium. Kalau garam yang ada iodiumnya, ada baunya. Bau kayak betadine. Kenapa jangan pakai iodium? Karena nanti bakterinya mati. Karena iodium itu, seperti betadine, fungsinya untuk membunuh cuman. Nah, jadi kalau seumpah sama kita pakai garam iodium, nanti bakterinya nggak bisa memfermentasi si sali acil. Dia akan membunuhnya malahan. Bisa sih, cuma kerjanya jadi lamban, kalaupun pakai garam yang ditukur. Nah, berapa tingginya tamarannya si garam? Saya udah ukur. Nah, sekitar segini. Nggak kunjung, nggak datar juga gitu. Ini ada 10 gram. Kalau kasal ya. Nah, sekarang tergantung ibu mau bikin berapa liter totalnya. Totalnya berapa liter. Yang kita bikin ini kan 2 liter tajin dan 2 liter air. Artinya ada 4 liter. Berarti, kalau 1 liter itu 3 sendok makan si garam, kalau 4 liter berarti ada 12 sendok makan garam. Nah, itu kuncinya. Supaya apa? Supaya garamnya pas 3 persen konsentrasinya. Kenapa? Kalau garamnya terlalu rendah, terlalu tinggi, dia akan mengganggu kerjanya si bakteri. Jadi, bakteri itu senangnya di konsentrasi garam 3 persen. 3 persen sampai 10 persen. Nah, seperti itu. Nah, sesudah tadi, apa namanya? Kita tambahin garam ya. Garamnya, kalau mau bikin 4 liter, berarti tadi 12 ya. 12 ya. 3 sendok makan garam 3 sendok makan garam untuk 1 liter air. Nah, lalu, gulanya sendiri seberapa? Gulanya juga sama. Jangan terlalu munjung, jangan terlalu datar segini. Ini gula ya. Gulanya. 2 sendok makan untuk 1 liter air. Karena kita mau bikin 4 liter air, jadi 8 sendok makan. Nah, kemudian, kalau tajinnya masih hangat, ini kita bisa campur nih, si garam, si garam dan si, apa, si gula, kita bisa campur di air tajin hangat, supaya dia larut. Tapi kalau seumpama, udah keburu dingin si tajinnya, jadi, tajinnya, pakai air panas saja sedikit. Nah, ini kan tadi, air, apa, kita bikin 1 liter ya. Pajinnya, kita bikin 2 liter. Ini campur. lalu, sama air. Jadi, koi intinya kita bikin 4 liter kan. Ini sudah ada 1 liter. Di panci ini, saya sudah ada 3 liter. Jadi, totalnya 4 liter ya. habis itu kita kan, kita aduk nih. Ini garam sama gula udah masuk ya. Kita aduk. Lalu, kita siapkan si, apa, wadahnya. Lalu, kita atur daunnya. nah daunnya, hindari, dia terlalu, apa namanya, hindari, apa, jangan sampai, dia terlalu padat ya. karena nanti, dia bisa, apa namanya, lebam. Nah, seumpah-umpah nggak punya sakit seperti ini. Saya juga guna, menggunakan, seperti, wadah seperti ini juga bisa. Yang penting, dia terendam. Nah, ini udah. Jadi, air sama sawi itu, sebenarnya, air itu bukan tergantung si sawi. Tapi, air itu, intinya harus konsentrasi, si garamnya, yang tadi tuh, 3 sendok makan garam, untuk 1 liter air, dan 2 sendok makan gula, untuk 1 liter air, dan dia harus bisa merendami nih. Nah, seperti itu. Jadi, mau sawinya sedikit, airnya 4 liter, juga nggak apa-apa. Yang penting, konsentrasinya bersama. Cuman kan nanti terbuang ya, sayang. ada orang yang panik, jadi, ini kan udah nih, ini udah, disini juga adik, sudah ready, yaudah, tuang ya. Saya nggak berani, nuang di atas, tuang di bawah dulu ya. Masuk tumpah. Mbak Angkrit, kalau pakai panci, bisa nggak? Permetasinya. Nah, kalau tempat merendam, karena kita nanti mainan dengan asam, itu nggak boleh yang bersifat reaktif. Jadi, dia nggak boleh bereaksi dengan asam. Jadi, bisa gunakan kaca, atau plastik. Ember nggak apa-apa. Tapi embernya yang bersih. Nah, ini harus terendam, Bu ya. Lalu, ini udah terendam, kan? Lalu kita tutup. Udah deh. Tunggu, sampai tiga hari. Kalau, seumpama nih ya, kadang-kadang kalau, dia kan suka muncul-muncul seperti ini nih. Ini nanti yang muncul ini, dia biasanya nggak terendam, dia warnanya beda sendiri. seumpama besok nih. Ini kan hari ini, besoknya, dilihat ada yang, ada yang nggak tenggelam, yaudah ibu balikin. Tapi harus cepat. kalau dikasih pemberat? Bisa, kasih pemberat. Kasih, sepuluh mangkok gitu ya. Di atasnya. Bisa juga. Tapi pastikan cuci, ya, Bu. Iya, iyalah. Nah, lalu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu, proses pengasaman, biasanya. Lalu, nanti, kalau ketika ibu, sudah mau balik, itu secepat mungkin ya, jangan terlalu lama, biar oksigennya nggak banyak yang masuk. Karena dia butuhnya, kondisinya, tanpa oksigen sebenarnya. Nanti keempat, itu, biasanya, ibu akan dilihat banyak di atasnya tuh, kalau ada yang ulet yang, nggak kebuang, itu suka banyak ke ulet-ulet. Sebenarnya, hari keempat itu, sudah bisa dikonsumsi. Tapi, dia kadang-kadang suka nggak rata. Jadi, seperti ini, warnanya. Ada kadang-kadang, warnanya tuh, ada hijaunya gitu. Itu berarti dia belum rata. Harus begitu lagi. Ini kayaknya, ini sih, sudah berat semua. Saya ngepunyai contoh. Biasanya, yang bonggolnya keras, yang gede-gede itu, dia nanti, ada bagian yang, ini kelihatan nggak, ada putih-putih gitu. Belum-belum rata, itu berarti belum-belum rata semuanya. Nah, hari keempat itu, ibu, kalau semua ada ulet, yang ada kotoran-kotoran, itu si sayurnya, ibu bisa, tidahkan dulu, airnya disaring. Airnya disaring. Habis itu, masukin lagi, tetap lagi. Enak, Pak. Kerjanya, si sawi as itu, cuma tiga hari. Airnya, hari keempat, kelima, promes untuk, untuk, baga-baga keluar aja. Kalau ibu lihat ini, kan ada bidik-bidiknya saya. Enggak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini saya kasih bawang putih, sama jahe, di hari kelima. Jadi, hari kelima itu, ini, saya modifikasi, dan kimchi. Karena, hari kelima itu, sebenarnya, sudah dimakan. Cuman, kan, kita nggak senang nih, buka, ini baunya, apa, apa, saya kasihnya ya. Itu, di bawang putih, bawang sama jahe, ibu parut, hubungin deh. Jadinya wangi banget. Itu berapa banyak, berapa banyak, bawang putih sama jahenya? Kalau tadi sih, saya pakai, kira-kira aja sih, satu kilo ini, saya pakai enam bawang putih, si jahenya, dua ruas gitu. Enam sil. Dua ruas. Gini ya, segini lah ya. Sepanjang jahenya. Jadinya wangi banget. Jadi, ibaratnya kita, nggak perlu, kita tinggal lumis aja kan, karena sini udah ada bungunya. Atau bikin sok, langsung cemplung, cuci bentar, cemplung. Sok, ikan. Jadinya seperti ini. Kalau matiin ini, gimana caranya? Udah gampang kan Bu, sawi asin? Masih, Sisi buka apa sih? Cujur. Padahal dia, kalau misalnya, si sawi ini, kita ganti dengan, mentimun. Dengan mentimun, itu namanya pico ya. Kalau pico, itu sebenarnya ada lagi, bakterinya, dia lain lagi ceritanya. nanti saya share. Oh, nanti aja, nanti aja dibahas. Kan lagi, ngomongin sawi asin kan. Aduh, jadi pengen, jadi pengen asinan betawi. betul sekali. Ini apa namanya? Jadi, mama sepakat, eh sepakat, setapak bikin ya. Eh? Buat orang pamula. Pak pamula, jangan sama. Baik, abis itu share ya. Enggak. Aku sibuk. Nah, pengen lainnya dari sawi asin ini, seperti sauerkraut. Sauerkraut itu pakai, kubis, pakai kubis, pikal, pakai mentimun. Terus, apa lagi ya? Lobak. Brusel, brusel. Lobak. Itu brusel itu yang, sawi kecil. Sawi kecil juga bisa. Tapi dia bakterinya beda-beda. Makanya ada, bakterinya tetap bakteri alami. Kita enggak kasih apapun, tambahan lagi enggak, ya? Jadi setiap tanaman itu punya bakterinya masing-masing, dia, nah kemudian kita kasih dia makan, dengan si air tajin dan gula sedikit, itu kemudian dia berfermentasi. Nah, fermentasinya itu harus dalam keadaan, anaerob artinya, tanpa oksigen. Kalau air tajin diganti sama tapioca? Bisa, tapi saya enggak tahu takarannya berapa. Bisa, tapi ini, karena dia itu, membutuhkan makannya adalah, si pati. Pati itu ada di, karbohidrat di, bong tepungan. berarti bisa dong. Benar enggak? Bisa. Betul. Cuma saya enggak tahu takarannya. Dibuka lagi bukunya. Dibuka lagi bukunya. Baiklah, kerjaan. Ibu-ibu kan pengen tahu kan, kalau misalnya pengganti air tajin, apakah bisa dengan menggunakan, tepung tapioca, dengan takaran sekian-sekian. Percuma, beras bisa. teknik pangan. Benar enggak bu? Tepung beras bisa. Bisa banget. Tidak ada yang jawab loh, ibu-ibunya. Eh, Pak Ilmar, tepung beras yang akan ikutkan, belum jelantikan, kayaknya terjadi kilok lagi. Kalau kilok kan udah ada yang ngajarin. Bu Astrid, jadi berantem kita. Tanya dong, Bu Astrid. Bu Astrid, emang. Bu Astrid, nanya dong. Tuh, boleh tuh tanya. Ini saya kan tadi air tajinnya kan masih anget nih. Sekarang anget-anget. Kuku, boleh dituang? Enggak boleh. Nanti. Ya, suhunya, suhu fermentasi idealnya 30 derajat. Jadi jangan kena panas ya. Jangan di, jangan di, simpannya di tempat yang kena panas. Sekarang dia 30 derajat. Jadi, adem-adem gitu. Nah, enggak sih. Nanti paginya, kalau masih hangat, bisa buat ngelarutin garam sama gula. Garamnya, karena kasar, di olah dulu. Supaya gampang ngelarutnya. Terus masukinnya air udah dingin? Ya, dingin. Nanti takutin. Nanti bakterinya, Bu. Sip lah. Iya. Simpannya di tempat yang gelap gitu ya. Yang adem-adem. Pojokan kamar, Bu. Masukin juga lagi ya. Ya, bener, Bu. Masuk budeng. Habis itu setahun baru dibuka. Buka. Untuk satu kilo sawi air, tadinya ada. Tadi kembali lagi ya. Air aqua berapa. Jadi, intinya, air itu, harus konsentrasinya 3%. Apinya 30 gram atau 3 senter makan garam untuk 1 liter. Jadi, ibu bebas airnya, koma si, kalau ini kan ngepas ya, jadi kan ibaratnya sayurnya itu terendam, pasti terendam. Tapi kalau semua wadahnya besar, airnya kan berarti gitu banyak, supaya tidak bergeram. Ibu tinggal hitung aja yang konsep yang saya bagikan itu. Oke, oke. 1 liter air, 3 sendok makan garam, dan 2 sendok makan gula. Ibu, nasinya 1 mangkok kurang lebih berapa gram. Enak kan pakai gram. Kalau gitu saya timbang dulu lah ya. Jadi, 1 sendok garam itu setahu saya 10 gram. 10 gram. Jadi, 1 liter air itu berarti perlu garam 30 gram. Ya. Tapi kalau gula, berapa ya kalau gula ya? Sebentar-sebentar, saya ingin mencari dulu. Gula-sebentar. 1 liter 40 kal gula. Saya ingat saya begitu. Dia lebih berat soalnya. Kenan, Ibu Astrid membuka apa sih itu, pakai kantong plastik segala. Sama dia. Timbangan ya. tidak tahu ya. Timbangannya baru beli. Kayaknya sih, baru beli, oh dia buka sini, bikin sabun gaknya, bu? Ibu udah pindah-pindah bikin sabun lho. Eh, Mbak Irma. Bagus lah. Tidak salah. Bagus. Bagus. Ibu udah pindah bikin sabun. Iya. Satu mangkok, nasi. Itu ada 1 per 4. 250 gram. Buat 4 liter air ya. Ayo Mbak Irma, berhitung Mbak Irma. Oh, berhitung. Nanti lu, gua lagi, sebentar, sebentar, gua cari kertas dulu. Oke. Oke. Jadi, 4 liter air, itu nasinya 1 per 4. 250 gram. Berarti kalau 1 liter air, berapa sendok nasinya? 63 lah. 63 gram-an. Anggap, ayah. 60 gram ya. Iya, 63. Atau enggak, buletin lah 65, cincai dikit. Iya. Aku baru tahu lo resep, bisa pakai cincai. Bu, ini. Eh, Mbak Irma, panas-panas, silam cincai anak tuh. Ada loh. Oke, apa lagi pertanyaannya? Gini, pertanyaannya saya. Kan tadi kan kata Astrid bahwa makin banyak air tajin, makin asam lah si sawi itu. Betul. Berarti kan, kalau tadi kan perbandingannya adalah 50 persen air tajin, 50 persen air. Iya kan? Kalau kita bikin 75 persen air tajin, 25 persen air, apakah fermentasi itu terjadi lebih cepat? Asam, Pak Irma. Jadi gini, air tajinnya itu begini, si satu mangkok nasi tadi, itu buat 4 liter air. Jadi? Oh. Jadi, Mbak Irma mau bikin, mau rebusnya 4 liter langsung juga gak apa-apa. 4 liter buat satu mangkok ini tuh gak apa-apa. Oh, gitu. Karena takawannya adalah di satu mangkok nasi ini. Bukan di air tajinnya. Bukan 50-50 ya, artinya. Sama. Baiklah. Maaf ya, Bu. Saya bawa ya. Apa-apa, Bu. Tanya aja sampai puas. Iya, Bu. Nanti saya akan tanya terus sampai puas. Tapi nanti malam dia akan marah-marah sama saya, Bu. Itu bermasalah. Bu. Eh, Mbak Irma. Mbak Irma, aku mau tanya ini. Cawi asir, ini kan mengandung bakteri probiotik. Gunanya buat kesempatan ada apa, Bu Dokter? Oh. Jangan macam-macam, Mas Ruf. Dari teknologi pangan. Mbak Irma dari dokter. Coba dikasih. Yang pasti itu kan mengandung, karena mengandung bakteri yang baik. Ya, untuk pencernaan ya otomatis melancarkan buang air besar, menyehatkan usus. Mungkin membuat silih-silih usus itu berkembang lebih baik. Sebenarnya itu. Tapi yang pasti kawi asim itu memang enak. Mau dibikin apapun. Jadi, sesuatu yang membuat enak, enak ya, enak ya. Makan apa ya, misalnya soto lah, makan soto. Begitu kita ambil sawi asin. Satu potong aja, itu akan menetralkan rasa enak yang ada, yang dihasilkan oleh soto. Sama seperti kimchi. Ya, Kai? Jadi kayak acar ya? Begitu juga dengan acar. Jadi, teknologi pangan, Bu. Terim. Hah? Ya? Si misali asin ini mengandung kaksium baik-baiknya. Berarti menguatkan tulang. Mengandung fosfor juga. Ya, berarti bagus dong buat tulang. Berarti bagus buat orang-orang yang sudah menopos. Seperti saya. Astrid. Tuh baru tahu loh, itu kasih hatinya ternyata banyak banget ya. Iya. Oh, iya. Betul. Makanya Mbak Meda kuat kan kemana-mana. Wah, Mbak Meda kayaknya harus ketemuan sama saya nih. Buat street. Buat street. Ya, ya, ya. Apa-apa? Airnya ini kalau saya cobain, manisnya nggak berasa ya. Nggak, nggak. Yang berasa agak asin-asin. Iya. Manisnya itu berasa sama si bakterinya, Bu. Jadi, nah, jadi si garam itu selain fungsinya untuk mengkondisikan supaya bakteri tertentu saja yang hidup yang lainnya mati, dia itu akan melayukan di sawi. Mbak Irman, diam dulu ya. Sabar, sabar. Sabar. Bu, jadi seru ini. mau lewat kejamu, bukan? Jadi, ini perpaduan dokteran Hawa ini ya. Nggak, Bu. Kita akrab, Bu. Nih banget, Bu. Cuman suka buku-pukulannya di belakang. Bang, Bu. Satu lagi street. Gue mau nanya, Sebiot. Kalau pakai garam Himalayan di mana? Boleh, yang penting jangan ada karena kan garam Himalayan kan mengandung mineral. Malah justru yang penting jangan lebih bagus. Jangan beriodium aja, kan? Ya, kan kalau iodium kan baunya kayak tadi, ada iodium itu, kan? Nah, kalau nggak pakai iodium itu baunya kan hambar aja, gitu. Cuman sih, kayaknya budgetnya jadi lebih besar kalau pakai garam Himalayan, ya. Aduh, iya, iya, iya. Jangan jualan ya, Mbak Ir, ya? Ya, tapi Bu, Ibu mendingan ya kalau menurut saya daripada jualan sawi asin yang berapa tadi satu ikatnya? Bu Mega, Mbak Mega. Rp. 500. Berapa, Bu, tadi satu ikatnya? Rp. 1,500. Tergantung kurang. Mendingan jualan masakan yang mengandung sawi asin. Ya, betul. Ya, Bu. Kalau asin itu sekitar Rp. 2.500 sampai Rp. 4.000 tergantung kurang. Di pasar. Jadi sebenarnya profitnya kecil, Bu. Mendingan bikin masakan yang mengandung sawi asin. Yang beli, Mbak Irma, ya? Ya, Bu Ibu, ya? Ya, kirim aja, Khusudin. Mbak Irma ini ada di grup kan, ya, Mbak Astrid? Habis ini kita tembak resep apa gimana, nih? Pokoknya bagian bayar, pembeli aja, Mbak. Oh, bayar. Oh, oke. Siap, siap. Ini kalau sudah jadi, masukin kulkas setelah 5 hari. Kan tadi kan udah saya bilang apa, direndemin vaku. Dahe. Bawang putih. Biar wangi, kan? Ya udah, terus direndemin di kulkas. Atau bisa aja dibuang airan di vakum kalau punya yang... kalau di vakum lebih lama dong, strip. Iya. Lebih lama. Karena sebenarnya, kenapa dia itu nggak se-awet kinci, karena dia airnya banyak. Air ini kan, air ini kan bisa, apa namanya, mengopaminasi. Nah, Ini serius lah ya. Berapa ya? Saya lupa. Eh, kayaknya enggak. Ini, ini yang jumbo. Tak saya lihat. Enggak. Enggak, enggak, lebih. Kayaknya 24-24. Apalagi ya, sumpah. Ini chatnya cepat banget lewatnya. Malah saya ngali ya chatnya. Pap. Mbak Irma, kebanyakan ada data sih. Iya. Selamat kan. apaan merah tau? Ada uang 20 ribu. Tepat siapa? Kata siapa? Tepat siapa? Tepat siapa? Jualannya dari rumah ya. Kirim ke Mbak Irma. Terus, sawi tadi. Nah, si sawi ini, si garam ini, mengeluarkan manis. Duh. Duh. Kita potos-potos, strip. Cukup. Saya ada 15. Gitu. Jadi, sekarang, mungkin nanti aman. Aman, kan? Bisa. Bisa. Bila, Rius, bisa? Rius, lah, Bentar, kalau kurang, gampang. Saya. ya bener-bener ada nih ini saya lagi ngejum udah bawa dulu bener nih ya bentar nih bentar nih ya udah nggak usah Udah 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 Astrid bisa rius nggak air itu bisa rius apa rius rius bisa diulang dipakai ulang Oh airnya airnya jangan karena ada ulet-ulet itu tadi tapi dia eh hanya akan makin turun Oh kan bakterinya masih terus bekerja berarti dibuang ya tidak seperti bikin keju ya ya dan itu kapok buat bikin keju mau Kak ibu-ibu ada yang suka bikin keju nggak dulu ya ibu-ibu ada yang suka bikin keju nggak kalau saya kapok Bu kayaknya yang ada di sini belum pernah bikin keju ibu-ibu tapi siap-siap jadi kayak satpah Bu ya beneran Bu ibu-ibu tapi sini kita akan mau bikin itu temennya sawi asin dulu kan sahabatnya mesti mau nanya ya Mbak Mbak Mekra mesti mau nanya tapi di-mute ya di-mute aja boleh Pak bisa silahkan Mbak Lusti di-mute Bu Lusti aku sudah sudah bertanya mau mau tanya jadi ini ini didiamkan dua hari ya tiga tiga hari hari jadi hari keempat dibuka masukin parutan jahe dan bawang putih hari keempat ibu sudah bisa masak sebenarnya kalau warnanya sudah bagus sudah hijau sudah semua ya udah layu semua semua warnanya bisa masak Oh gitu Oke nanya makasih Bu nanya lagi nanya lagi kalau pakai pemberat artinya kan si sawi itu dibawah semua kita nggak perlu balik-balik dong ya nggak perlu tunggu tiga hari ya kasih pemberat terima kasih saya dikasih pemberat Bu ya jadi gimana ibu-ibu kita makan aja semangkok sayur gurau kasih ada saya ada udah udah ngungkap kan Hari kelima kan dikasih bumbu. Halo? Ya, Mbak Srip, kan hari kelima dikasih bumbu. Itu langsung masuk kulkas. Ya, masuk kulkas. Masuk kulkasnya sama air-airnya juga. Ya, direndam aja di airnya masuk kulkas. Kan airnya udah bersih tuh. Yang kelima kan kita sudah saling. Tadi kalau mau dimasak ya di cuci dulu ya. Kalau mau dimasak, bisa di peras aja dulu. Biar nggak terlalu asin aja sih sebenarnya. Sebenarnya kan kita bekerja dengan keadaan bersih. Masuk airnya air tua. Kenapa airnya akua? Kenapa nggak air ledeng? Takutnya ada kapolritnya. Kapolritnya itu nanti bisa mengganggu kerjanya si bakterinya. Kalau air sumur? Air sumur biasa? Air sumur sudah dimasak ya yang pasti. Masak ya? Yang pasti ibaratnya kita mainnya bersih semua. Jadi supaya dia lebih awet. Berarti kalau pakai air pump juga bisa asal berarti. Dimasak, Mbak Srip. Air pump itu kalau air pump BSD ini suka ada kapolrit ya, Bu. Itu bisa membunuh kuman nantinya. Waktu fermentasi 5 atau 4 hari. Fermentasinya sebenarnya cuma 3 hari aja, Bu. 3 hari itu udah kelap. Jadi kalau mau kita bikin hari ini, ini hari yang mana? Kami cuma Sabtu. Sabtu, Minggu itu udah bisa dimasak. Sabtu, Minggu dimasak. Hari ke, jadi 24 jam tuh 1 hari ya. 24 jam, 4 hari. Berarti kan besok hari pertama nih. Hari pertamanya si fermentasi. Umurnya baru 1 hari. Nah, umurnya 4 hari itu sebenarnya udah bisa dimakan. Kalau udah masuk kulkas, awetnya berapa hari, Mbak? Itu tergantung sih masing-masing. Karena kan saya nggak bisa menyamakan bagaimana pembuatan kita ya. Intinya kalau sudah busuk, udah bau busuk, itu berarti sudah kalau mentah mau harus dimakan. Bahkan ini sendiri kalau dimakan mentah juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena dia sebenarnya bersih gitu. Kadang-kadang saya, waktu saya mulai coba-coba bikin nih, hari ketiga sudah saya makan mentah gitu. Rasain kayak gimana rasanya. Dan enak sih. Kayak acar. Kayak itu ya Mbak Srid. Kayak asinan betawi, itu kan sayur asinnya cuma mentah, dicuci aja terus dipotong-potong gitu ya. Kalau kita beli asinan betawi, itu kan nggak dimasak sayur asinnya. Ya, itu kementah ya Mbak Srid. Ya, saya belum pernah nyobain Mbak Srid. Emang dicuci dulu, Srid. Ya Mbak. Cuci dulu. Oh, dicuci. Dicuci. Ya. Mbak Srid, kalau misalnya dimasukin kulkas, terus misalnya kita... Apa gimana? Hilang, Bu. Kulkas terus? Ya, kalau misalnya kita masukin kulkas, tapi airnya kita buang, itu gimana? Itu seperti kayak... Jadi itu kayak apa ya? Kayak tahu gitu loh, Bu. Kalau tahu, kalau disimpul di kulkas nggak pakai air. Busuk, Mbak Srid. Jadi si airnya ini, karena dia pH-nya rendah, itu mencegah terjadinya kontam. Pakai metode pelayuan dulu gimana? Nah, kalau pakai metode pelayuan, itu... Nah, ini kan saya berguna dengan cara cepat. Kalau cara lamanya itu memang ada pelayuannya dulu, supaya... Supaya si airnya itu bisa langsung masuk. Ibaratnya dia dah ready untuk diserap. Tapi kalau... Kalau sistem ini juga jadi. Jadi saya meng... Sekarang ini sedang berperiksa dengan cara cepat. Kalau cara lama juga nggak apa-apa. Jadi ada yang pelayuan, ada yang tanpa pelayuan. Saya habis konsultasi sama dengan setempat. Jadi saya tanya nih, mesti dilayuin dulu atau nggak? Dia jawabnya, Kalau tanpa pelayuan juga bisa. Jadi dia akan dilayukan sesewa air garam ini. Seperti itu, Bu. Hasilnya sama. Kalau ibu mau dicoba juga bisa. Dilayukan dulu, baru dibikin seperti ini. Kalau kimchi, dia itu di ini. Pake air garam. Ah, garam terus di... Supaya dia lemas dulu tuh. Nah, kalau kimchi seperti itu. Tapi kan dia nggak pakai rendam air garam. Dia ya itu. Dilemesin pakai garam. Dipijet-pijet gitu. Layu kan dijemur aja sehari gitu. Untuk pelayuan, saya belum pernah bikin sebenarnya, Bu. Ibu bisa coba. Nanti saya share. Kalau ibu mau. Ibu siapa tadi ya? Nanti jabri aja ke saya. Nanti saya share ininya. Fotokopi aja itunya. Berdasarkan penelitian. Sebenarnya saya belum pernah mencoba yang melayuannya soalnya. Oke, iya sama-sama, Bu Sherly. Ini Sherly otang bukan ya? Kayaknya bukan. Kayaknya iya juga, jangan. Ini banyak kotang seperti ini. Oh bukan, Bu. Oh iya, oke, Bu. Saya belum kenal, Bu Sherly. Oke, Mbak Weka. Jadi ini saya bukan penggemar saya asing sebenarnya. Ini sekiwa mau buat apa ya? Kan, Bu bilang kirim ke Pamulang. Kami mau mau pulang. Ke BSD dulu dong. Maka ya aku juga mau. Katanya bukan penggemar. Anda sudah membuat buah tempat lah ini. Itu yang kelihatan loh. Iya. Belum yang di belakang ya, Mbak. Iya. Astrid itu kan kalau belum berhasil kan nyoba terus, Mbak. Iya, iya, iya. Oh, kebetulan tetangga aku pada suka sawi. Jadi udah kasih beberapa rumah itu ya. Coba coba. Balen rupanya ya. Awal gimana, Awal? Awal suka sawi. Ah, Awal. Bayu mal, please. Oke, ada lagi, Bu? Ada lagi ya, Bu nanya? Ibu-ibu, ada lagi kah yang mau bertanya? Kalau mau detailan itu tinggal di grup ya. Kita bisa diskusi, lanjutin diskusi. Nanti kalau di tengah-tengah jalan ini gimana-gimana, dikabarin aja. Ya, mungkin pemasaran kali street. Ah, itu sih Mbak Mega. Mbak Mega. Langsung ke rumah pintar. Jadi Mbak Mega mendapat, apakah pemasarnya itu hanya cukup sawi asin atau berupa asinan betawi? Sepertinya asinan betawi lebih seru. Asinan betawi kan, ya. Banyak sih, sawi asin tuh. Hitung si resepnya. Banyak banget. Kan nanti habis ini di grup. Di grupnya Mbak Dabu Bayu. Kalau penjualan sih, pokoknya nanti kalau basar produk sawi asin itu bakalan ditawarin ke kantor-kantor Sinarmas. Aku akan usahain itu masuk ke penjualannya Sinarmas. Kan kita selalu memperkenalkan produknya Rumah Pintar Menyapa ke kantor. Supaya orang-orang kantor bisa pesen sawi asinnya nanti ke kita aja, gitu. Mungkin PO kali ya, Mbak. Pesannya asinan betawi, Mbak. Asinan betawi juga ada, dijual dong. Pesanannya itu. Asinan betawi, di mana dari sawi asinan betawi. Minta dibikinin, Mbak Megang, Mbak Irmaidho. Nggak, nggak, Mbak. Aduh, ini nih ada Bu. Siapa nih? Siapa yang suka? Buli lah bikin itu tuh. Bikin asinan betawi, buli lah. Langsung dibeli sama Mbak Irmaidho. Ini kayaknya. Saya mikir dulu, Mbak. Kalau beli sawi asin doang. Tapi kalau asinan betawi, saya nggak usah mikir lagi. Udah tinggal makan. Jadi? Jadi gini, Mbak Mega. Pokoknya Mbak Mega sudah menemukan bayernya. Itu Mbak Irma, gitu. Potensial bayernya. Bukan cuma bayernya, ini. Potensial bayernya. Oh, iya. Kalau kasir, ada yang jual. Naget, ada yang jual di sini. Kaki naga ada yang jual. Sebutkan kerja semuanya. Nanti Mbak Irma ada kaki naga, naget, sempol. Ini ada Bu Aike juga nih. Boleh, boleh. Bu Duit, Bu Duit. Cilok. Ada yang belanya, kaki naga. Apa tadi, Bu? Sempol, cilok. Nanti? Cilok. Ada sempol. Nah, nanti Ibu berhubungan sama Mbak Mega. Kalau mau nyuci-nyuci, kamu nyuci juga ada di produksi sama Rumah Pintar. Ibu mau cari apa di Rumah Pintar? Ada. Kok saya enggak suka ya, riso mayo ya? Enggak suka. Enak, Bu. Lebih suka, Bu. Lebih suka yang ragu sama yang di pasaran. Riso mayo yang kemarin diajarin lagi. Itu pakai susu lho. Jadi, riso yang kemarin diajarin itu, riso yang kulitnya itu benar-benar pakai susu. Jadi, lembut banget. Enak banget deh. Ada dua resep sih. Ada resep yang premium sama resep yang biasa. Tapi, karena aku udah nyobain resep yang premiumnya, kayaknya yang dijual di luar tuh udah rasanya kurang ya. Lebih enak yang pakai susu. Iya, lebih enak yang pakai susu. Terus lembut banget. Ini ada Mbak Sarti juga nih. Mbak Sarti, pasarin tuh. Coba produknya apa. Bisa bikin asinan enggak? Asinan, asinan belum. Ini ada potensial bayar kita. Saya belum bikin, maaf, Astrid. Hah? Belum bikin. Masih nyimak dulu. Tapi, udah siapin bahannya, kok. Masih jahit. Oke, siap. Masih jahit. Si jahit, kok. Sambil bikin pekesenan masker. Wah, Bu. Mantap. Amin. Hebat. Amin. Saya produksinya telur asin. Siapa nih? Siapa yang produksi telur asin? Saya, Bu. Ah, Cepak. Saya telur asin. Oh, Bu Lusi. Ya, telur asin. Sudah lagi banyak ya, Bu. Langsung habis. Wah, keren. Kali, Bu, langsung habis. Terima kasih. Kali produksi bisa berapa banyak telur asin, Bu? Paling 80. Paling 80. 80. 80. Wow. Telur asin. Telur asin. Nih, 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 jual. Telur asin. Jualnya 4.000. Halnya rumah pintar punya apa-apa aja ada. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak untuk pembuatan sawi asin? Masih ada yang bingung? Kalau resep, Ma, ibu-ibu, ya. Nanti kita tunggu aja. Pasti banyak tuh berentet resep di grup. Oh, iya. Aku mau ngesel nih. Kebetulan rumah pintar menyapa satu itu ternyata udah full nih kuatannya. Udah 257 orang ternyata. Itu pada betah banget. Jadi, aku buka rumah pintar menyapa dua. Rumah pintar menyapa dua ini belum seramai. Rumah pintar menyapa satu. Membernya masih belum terlalu banyak. Tapi, perlahan tapi pasti, Mbak Astrid, kalau misalnya ada teman-teman yang mau join, kita masukin di rumah pintar menyapa dua aja ya. Mbak Astrid akan eksis di dua grup itu. Tutor-tutor semua di dua grup. Oke. Nah, ibu-ibu yang udah pada bikin sayur asinnya tadi, udah direndam, jangan lupa dipotoin seperti biasa. Terus dipostik ya, ibu. Siap, bu. Siap. Udah gak ada yang ditanyain lagi nih? Belum dingin. Saya punya airnya belum dingin. Oh. Oke, dingin dulu, bu. Gampang kan ya? Gampang, bu. Di rumpin gak ditemukan. Sustik banget tuh. Bu Aika bikin ya, bu Aika? Bikin, bu Mega. Itu lagi disimpan. Lagi disimpan. Iya. Makanya ini ada siapa lagi nih? Banyak yang kameranya gak dinyalain nih. Kelihatan cantiknya. Jadi, sawi asinnya, eh, sawi pahitnya, kalau pas nyari dapat yang layu juga gak apa-apa ya. Bahkan, berarti kan kita bisa manfaatin, apa namanya, bisa manfaatin sayur yang ibaratnya, sebenarnya udah gak dipakai orang lain, tapi kita bisa manfaatin untuk pedis sawi. Saya udah cobain. Soalnya, saya beli ke tukang sayur yang udah gak laku kemarinnya. Terus, saya cobain, ternyata berhasil. Jadi, berarti saya malah, itu sayur yang katanya harus dilayukan dulu kan. Sebenarnya, kalau proses panjangnya, ini sudah dilayukan, ditukang sayur. Gak perlu repot-repot lagi ya, Mbak? Yang hasilnya sama. Jadi, gak ada bedanya. Cuman, itu aja. Kalau sumpah mah, nanti kita bersihin sawinya dalamnya tuh ada kayak rumah-rumah kulat, itu pastikan dibuang ya. Karena dia gak adilang. Meskipun dilenang, dia bakal sihatan terus. Jadi, harus benar-benar bersih, potong, bonggolnya bersihkan, bersih-bersih, buang kotoran uletnya, ulet, ada siput, desain seperti itu. Daripada nanti, malah dia ngambang gitu kan, dijijih banget. Gue bingung, satu mangkok nasi, lalu dimasak dengan 2 liter air, masak sampai air setengahnya, jadi tinggal 1 liter. Lalu kita, jadi intinya, yang resep yang ini, 4 liter air, saya menggunakan satu mangkok nasi, yang tadi beratnya 250 gram itu ya. Terus, yang ini, ini buat 4 liter air. Jadi, masak airnya mah terserah ibu. Pokoknya, airnya itu, yang diputuhkan buat, buat nyerundang itu, 4 liter. Karena nanti, kalau siapa malah, apa namanya, nasinya ini, jadi makanya saya taktik saya, saya rebus dulu nih, airnya, dengan 2 liter. kemudian jadi 1 liter, jadi kan, tajinnya itu kental banget. Nah, kemudian tajinnya kental, habis itu, udah diiniin, di, apa namanya, tambahin lagi. Air, jadi, totalnya itu 4 liter. gulanya tadi, 8 sendok makan, garamnya 12 sendok makan. Ada lagi? Ada lagi? Jadi, yang ingin uji coba, mau uji coba, katakan tepung beras, juga silakan, nanti kabarin aja, gimana hasilnya, cuman, takarannya saya belum tahu ya, kalau tepung beras berapa. Intinya sih, beras itu, si tajin itu, buat makanan, si bakteri fermentasi. Kalau bikin setengah kilo, airnya berapa liter? Ibu sesuaikan aja dulu, dengan, apa namanya, kapasitas si, wadahnya. untuk, kira-kira ibu, butuh berapa air, berapa liter nih, buat rendungnya gitu. Nah, itu berarti dihitung, kalau ternyata, cuma, 2 liter, berarti kan, tadi kan, 3 sendok makan, garam, buat 1 liter, berarti cukup, 6 sendok makan, garam kan. Gulanya, 1 liter kan, butuhnya 2, berarti kalau 2 liter, 4 sendok makan, gula. aja. Gila. 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 Bikin begini, juga bisa nih. Jadi nanti dipisah-pisah, nggak perlu satu, besar seperti ini, kalau nggak punya yang besar, bisa. kalau nggak pakai air tajin, bisa nggak buat sawi asin, karena, apa tadi? Aduh, kalau tidak apa Mbak, Mbak Mega? Nggak kebaca tadi. Kalau tidak pakai air tajin, bisa nggak buat sawi asin, kalau tadi kan, kata Mbak Astrid, fungsi air tajin, untuk buat asam. Makanan simpakter. Jadi, kita perlu, si air lagi itu, buat makanan, jadi ya, biar dia bisa berplementasi. Gitu. Jadi, penggantinya, kalau ngomongin tajin, bisa coba tepung beras. Cuman, ketakarannya saya belum dapat, karena saya belum nyobainnya, pakai air tajin. Mbak Mega, kenapa? kalau sudah nggak ada yang nanya, aku akhiri dulu ya, sesinya kali ini, yang pembuatan sawi asin, aku tutup, tapi nanti, ibu-ibu, kalau masih ada bingung, boleh nanya. Mbak Astrid, Mbak Astrid, di grupnya rumah pintar menyapa satu, sama rumah pintar menyapa dua, ada Mbak Astrid, jadi, kalau yang masih, lempah, prosesnya masih, ini kok hasilnya begini, nanti, semua dipotoin aja, jadi, Mbak Astrid bisa lihat, hasilnya masih-masih, ibu-ibu gimana, nanti, bantu jawab ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Astrid, terima kasih, Bu Alfa, terima kasih, selamat membuat saya live dulu, selamat membuat saya live, tidak lagi di grup ya, terima kasih Mbak, terima kasih Bu Astrid, terima kasih Bu Megad, terima kasih teman-teman semua, terima kasih Bu Alfa, Bu Meli, Bu Lusti, semangat, bersama Bu Cinti, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, sampai ketemu Bu Lila, ditunggu lagi, umumnya, ditunggu lagi di grup, ditunggu lagi di grup, jangan lupa sih, hari di resep, terima kasih Bu Alfa, terima kasih Bu Alfa, terima kasih Bu Meli, iya Bu Yuli, terima kasih Jin Le, terima kasih, saya izin lep juga, benar-benar, benar-benar. selamat menikmati